Sebelumnya di O-Rage Otomo membantai klan Murase Ikemoto dibunuh Otomo anak didiknya Klan Otomo dibantai oleh Ozawa tangan kanan Ikemoto Ozawa dan bos besar Shikwichi Kanai dibunuh Kato tangan kanannya sendiri Otomo pun dijebloskan ke dalam penjara NK Mantan Yakuza dipaksa balas dendam Gregen dengan judulnya dan ngepetimak ceritanya Siapkan earphone kawan Kami akan ceritakan untuk Anda dalam beberapa menit ke depan Ini adalah next level keperiadapan dunia Yakuza dalam tajuk Beyond Always 5 tahun setelah Gudeta terselubung di internal klan Sanokai Kisah bermula dari kasus pembunuhan seorang detektif polisi Devisi Anti Korupsi bernama Yamamoto Ia ditenggelamkan di dalam mobil bersama seorang wanita simpanan Menteri Pertahanan Jepang Berdasarkan bukti kepolisian Yamamoto tengah menyelidiki kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan Jepang Dan diketahui bahwa Menteri Pertahanan telah merangkul klan Sanokai yang mulai merambah ke dunia politik Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut menemukan benang merah bahwa masalah ini melibatkan klan Sanokai Untuk menangani kasus tersebut Pihak kepolisian kembali menugaskan Katauka Seorang detektif unit kriminal Yakuza untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini Nah berhubung ke depannya akan banyak tokoh dengan latar belakang yang harus dipahami Bagi kalian yang ketinggalan kisah awalnya Silahkan simak dulu cerita di atas ini ya Biar runtut ceritanya Oke Katauka yang ditugaskan untuk membongkar kasus pembunuhan Yamamoto Berkunjung ke markas klan Sanokai Terlalu naif jika Katauka tidak tahu pelakunya Ia berkunjung hanya untuk membuat alibi palsu sebagai upaya menipu pihak kepolisian dengan skenario sebagai berikut Bahwa Yamamoto dibunuh karena ulahnya meniduri pacar seorang Yakuza anggota klan Sanokai Katauka yang menyetujui ide tersebut Menyuap Katauka dan mengorbankan salah satu anak buahnya Kasus pembunuhan Yamamoto ditutup dengan anti-klimaks Cerita berlanjut pada rapat elit antar bos klan di markas komando klan Sanokai Ishihara yang telah diangkat Katau sebagai tangan kanannya Memimpin rapat tersebut dengan penuh amarah Ishihara bersikap keras untuk merubah mindset para bos klan yang kolot Dan tak tahu cara berbisnis modern Para bos klan tersebut adalah Tomita, Shiroyama, dan Gomi Mereka harus belajar mengikuti perkembangan zaman dengan bimbingan Okamoto anak buah Ishihara Jika tidak bisa berinovasi Siapapun itu bakal didepak dari geng Tanpa terkecuali pastinya Tomita, Shiroyama, dan Gomi mulai muak dengan aturan geng yang semakin menyudutkan mereka Sepulang rapat sambil bersantap malam Mereka merencanakan kudeta terselubung untuk melengsirkan Katau Mereka ingin kembali santui seperti zaman bos besar terdahulu yaitu Seikwiji Kanai Hahaha Piele Ishih enak zamanku toh Katauka yang ikut nimbrung obrolan mereka Juga mengaku direpotkan dengan kepemimpinan Katau Ia merenung jika klan Sanokai kini terlalu overpower Dan mulai mempersempit ruang gerak kepolisian Katauka pun menghasut Tomita untuk mengkudeta Kato Dengan meminta bantuan klan besar dari kubu lawan Yaitu klan Hanabishi di Osaka Kebetulan, Tomita mempunyai saudara yang menjabat tangan kanan bos besar klan Hanabishi Yaitu Nishino Esok harinya Tomita ditemani Katauka mengunjungi markas klan Hanabishi di Osaka Mereka meminta bantuan untuk melengsirkan Kato dari posisi bos besar klan Sanokai pada Fusei Bos besar klan Hanabishi Setelah diskusi singkat Mereka segera pamit agar tidak dicurigai Namun sepulang dari Osaka Tomita dipanggil oleh Kato untuk menghadap Ternyata rencana kudetanya dibocorkan Fusei pada Kato Diperkuat pengakuan Shiroyama dan Gomi yang menghianati Tomita Sekejap Klan Tomita dimusnahkan hari itu juga Katauka yang ketahuan bersekongkol dengan Tomita Diintrogasi oleh Kato Namun bukan Kataoka jika tak pandai bersilat lidah Bahkan Kataoka masih sempat mengacam Isihara dengan sebuah kabar Bahwa Otomo mantan bosnya Sebentar lagi bakal bebas Isihara yang ketakutan karena telah menghianati Otomo Mulai panik dan kebakaran jenggol Cerita beralih pada Otomo Ia dijenguk oleh Kataoka di penjara Berkat ambisi Kataoka untuk menghancurkan klan Sanokai Otomo diberi kebebasan bersyarat Kataoka mulai menghasut Otomo untuk balas dendam setelah bebas nanti Namun Otomo yang sudah pensiun dari dunia Yakuza menolaknya Tidak kehabisan ide Demi memuluskan ambisinya Kataoka mengunjungi Kimura Rival Otomo yang sudah pensiun dari dunia Yakuza Diceritakan Keduanya pernah berseteru dan saling melukai Kimura disayet di wajah dan Otomo ditusuk di perut Namun mereka telah berdamai saat merikuk di penjara bersama Mengingat latar belakang mereka yang pernah dihianati oleh klan Sanokai Kataoka berniat menduetkan mereka berdua untuk menghancurkan klan Sanokai Tibalah hari di mana Otomo bebas bersyarat Kataoka dan rekannya Shigeta menjemputnya sebagai upaya persaudaraan Namun Otomo memilih dijemput kelompok gangster yang diketahui adalah bagian masa lalunya Kataoka dan Shigeta yang penasaran dengan gangster tersebut Menguntit mereka sampai ke markasnya Ternyata kelompok gangster tersebut adalah mafia dunia bawah Yang diketuai oleh Chang Daisung dari wilayah Ueno Mereka adalah rantai penghubung diplomasi Korea Selatan dan Jepang Otomo dianggap keluarga oleh bos Chang karena sama-sama besar di Ueno Kataoka yang tak patah arang Mengajak Otomo untuk makan malam bersama Ia juga mengajak Kimura untuk berdiskusi tentang rencana balas dendam Sekali lagi Otomo yang sudah insyaf menolak untuk balas dendam Namun Kimura yang menaruh dendam pada klan Sanokai Mengaku jika ia mempunyai saudara yang menjabat sebagai tangan kiri bos besar klan Hanabishi Yaitu Nakata Kataoka pesimis jika meminta bantuan klan Hanabishi lagi Karena Sanokai dan Hanabishi mempunyai hubungan terselubung Kimura yang mengenal selub beluk klan Hanabishi tak gentar dengan fakta tersebut Berhubung situasinya genting Kimura menugaskan dua anak buahnya untuk melindungi Otomo Namun Otomo enggan diperlakukan istimewa Ia menyuruh dua anak buah Kimura untuk bersikap wajar Paginya Otomo yang lengah hampir terbunuh oleh anak buah Okamoto suruhan Isihara Ternyata Isihara bergerak cepat Jika Otomo tidak segera dilenyapkan Maka klan Sanokai dalam bahaya besar Sebab Isihara paham betul betapa badasnya Otomo mantan bosnya itu Anak buah Kimura yang merasa bersalah karena gagal melindungi Otomo Mencoba balas dendam dengan menyusup ke markas klan Sanokai Namun tindakan seroboh itu berujung maut Mereka dihajar Funaki Mantan bodyguard bos besar terdahulu yang kini menjabat sebagai tangan Kirikato Anak buah Kimura diesekusi dan dibuang di tempat rongsoka Kimura sangat terpukul mengetahui dua anak buahnya dihabisi dengan keji Sebab mereka adalah putra dari rekan seperjuangannya di dunia Yakuza Dan sudah seperti anak bagi Kimura Otomo yang ikut berduka atas terbunuhnya anak buah Kimura Membulatkan tekat untuk balas dendam Otomo dan Kimura bergegas mengunjungi markas klan Hanabishi untuk meminta bantuan Namun disana terjadi ketegangan antara Otomo dengan Nakata dan Nishino Hasilnya klan Hanabishi enggan memberikan bantuan Otomo pun menganggap semua ini hanya buang-buang waktu Nakata yang tersinggung dengan ucapan Otomo Menggertak Otomo dengan pistolnya Otomo yang terkenal bernyali Tak gentar di depan pistol Nakata sekalipun Dengan terpaksa Kimura memotong jarinya sendiri agar klan Hanabishi mau membantu mereka Disitulah bos besar Fuse melihat sisi lain pengorbanan Kimura Serta harga diri Otomo yang begitu besar Ia memutuskan untuk mempercayai mereka dan membantunya Bos besar Fuse mengutus Nakata dan Nishino untuk membentuk klan Kimura Misi pertama klan Kimura yaitu menculik Funaki Mantan bodyguard bos besar klan Sanokai terdahulu untuk diinterogasi Otomo dan Kimura sebagai esekutor Bertindak sadis dalam mengorek informasi dalam pembunuh bos besar Sekwichi Kanai Dan hasil pengakuan Funaki direkam dengan sound recorder Fuse yang terkejut mengetahui fakta bahwa Kato adalah pembunuh bos besar Sekwichi Kanai Mulai menyusun siasa Ia mengunjungi markas klan Sanokai dengan membawa bukti rekaman itu Tentu Kato panik karena rahasianya terbongkar Ia mengelak bahwa semua ini adalah fitnah Fuse mencoba mengadu domba Kato bahwa rekaman tersebut didapat dari Ishihara Kato yang terhasut mulai menganggap Ishihara bakal mengkhianatinya Perang dimulai Perang dimulai Kimura dan Otomo beraksi dengan membantai klan Okamoto Yaitu orang-orang kepercayaan Ishihara Ishihara yang emosi anak buahnya dibantai Bertindak gegabah Ia nekat menemui Kimura dan gengnya Tanpa basa-basi Anak buah Ishihara dibantai seketika Dengan terpaksa Ishihara bertemu Otomo Ia meminta ampun sampai ngompol di celana Sambil tertawa geli Otomo heran dengan Ishihara yang terkenal angkuh Namun harus merengek berharap pengampunan Otomo berinisiatif menghabisi Ishihara pelan-pelan Dengan mesin pelimpar bola baseball Esekusi dimulai Kato yang menyadari bahwa dirinya diadu domba oleh Fusei Kini harus menghadapi pemberontakan para eksekutif klan Sanokai sendirian Para bos klan telah mendengar rekaman kesaksian Funaki Atas pembunuhan bos besar terdahulu Mereka pun menyatakan perang terhadap Kato Dengan membantai semua klan yang memihak Kato Satu persatu orang kepercayaan Kato dibantai dengan keji Sampai jumpa di video selanjutnya Kato yang telah kehilangan pengikutnya Terpaksa pensiun dari dunia Yakuza Kini posisi bos besar klan Sanokai resmi dipegang Shiroyama Dan Gomi bertindak sebagai tangan kanannya Klan Sanokai juga membuat perjanjian patuh Di bawah komando klan Hanabishi Akhirnya Kato menjadi warga sipil Ia diincar Otomo sekarang Kato pun dibunuh Otomo saat melepas stres di tempat video game Otomo menyadari bahwa dendamnya sudah terbalaskan Ia menyerahkan sisanya pada Kimura Dan menolak ajakan Kimura mendirikan klan baru Untuk kembali ke dunia Yakuza Kimura yang telah menyelesaikan misi balas dendamnya Kini resmi menjadi anggota klan Hanabishi Tak disangka tugas pertamanya yaitu membunuh Otomo Yang sekarang menjadi kakak angkatnya Tentu Kimura menolak dengan keras Beruntung tugas tersebut dapat ditunda Karena beredar rumor bahwa Otomo hendak menuju Korea Selatan Untuk bergabung dengan bos Chang Kimura yang sedari awal hanya dimanfaatkan oleh Kataoka dan klan Hanabishi Mulai merasakan getahnya Anak buah Kimura satu persatu dijebloskan ke dalam penjara Atas dugaan pembunuhan terhadap Kato Mantan bos besar klan Sanokai Tidak cukup sampai disitu Kataoka mempunyai rencana busuk menyingkirkan Kimura Ia menyewa pembunuh bayaran untuk membantai klan Kimura yang tersisa Dengan menuduh Otomo sebagai pelakunya Tujuannya agar Otomo kembali dijebloskan ke dalam penjara Keesokan malamnya Otomo yang mengetahui kabar kematian Kimura Hendak memberi penghormatan terakhir pada adik angkatnya Namun kedatangannya telah dinanti oleh Kataoka yang menyambutnya di tengah jalan Di sana Otomo diberi sebuah pistol oleh Kataoka untuk berjaga Karena terdapat banyak musuh di dalam rumah duga Otomo yang terlihat santai mempunyai tujuan lain Yaitu membunuh Kataoka Ia menyadari bahwa semua rentetan tragedi yang menimpa hidupnya adalah ulah Kataoka Kataoka dibunuh Otomo malam itu dengan pistol pemberiannya Dan cerita pun selesai kawan Sampai jumpa di sekuelanjutannya ya Jangan noise Sampai jumpa di sekuelanjutannya ya Sampai jumpa di sekuelanjutannya ya